Pemirsa keinginan pemerintah Kota Sorong membangun stadion di lapangan hoki butuh kajian amdal yang tepat karena berada di jantung kota dan berdekatan dengan lingkungan masyarakat termasuk beberapa sekolah serta kantor pomal Stadion Bawela sebagai sarana olahraga yang direncanakan dibangun Pemda Kota Sorong tahun 2021 mendatang membutuhkan kajian amdal yang akurat sehingga tidak menimbulkan masalah setelah terbangun Terkait hal itu, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Sorong menghadirkan berbagai pihak terkait dan kompeten termasuk RT terlibat dalam Sidang Komisi Pendelaian Amdal Kota Sorong Pendelaian Amdal RKL atau RPL yang berlangsung Senin 21 Desember di Hotel Waigo Sidang Komisi Pendelaian Amdal tersebut dipimpin Kepala Dinas PPLH Kota Sorong Julian Keli Kambu selaku Ketua Komite Usai sidang tersebut, Ketua Komisi Sidang Julian Keli Kambu mengaku Sidang Komisi Pendelaian Amdal yang dilakukan ini merupakan kajian yang ketiga atau yang terakhir karena sebelumnya sudah dilakukan kajian-kajian terkait pembangunan Stadion Bawela tersebut Yang mengaku dari hasil sidang yang melibatkan semua elemen terkait termasuk pihak pomal maupun dua sekolah karena berdekatan dengan stadion itu dapat disimpulkan pembangunan Stadion Bawela di Kota Sorong dapat dibangun di posisi lapangan hoki sekarang ini karena memenuhi kelayakan Amdal Sisi izin hari ini adalah hari Komisi Amdal itu terakhir kita lakukan kajian ini dipresentasi dilihat oleh semua tim teknis sehingga kelayakan tinggal dibenahi diperbaiki yang kurang-kurang saya masukkan tadi sehingga mungkin satu minggu ke depan proses izinnya sudah bisa dikeluarkan untuk pembangunan ini adalah sebuah kebijakan dari kepala daerah yang ingin meninggalkan sebuah memori kenangan indah kepada generasi berikutnya kepada anak cucunya yang ada di kota ini untuk menikmati jadi akan diselesaikan dibangun menjadi sebuah ikon kota jadi ini kebijakan yang sangat luar biasa kami tetap mendukung untuk melihat bahwa di Sorong Raya ini tidak ada stadion yang representatif dan bisa menjadikan sebagai ikon dan untuk kota Sorong ini harus ada selain itu Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Sorong Vanik Teupiori mengaku sangat optimis Amdal pembangunan stadion Bawela direkomendasikan untuk dibangun karena sesuai hasil sidang komisi Amdal seluruh peserta sidang menginginkan adanya sebuah stadion sepak bola di kota Sorong sebagai serana olahraga umum dengan dilakukan studi kelayakan ini kan sudah dilakukan sudah sejak bulan Agustus dilakukan kajian terus ya sehingga hari ini ya kita bersyukur bahwa lewat komisi Amdal boleh melakukan sidang untuk menentukan layak tidaknya pelaksanaan stadion Bawela ini dan dilihat dari presentasi-presentasi peserta Amdal yang selama ini dan juga kajian-kajian yang ada terus respon masyarakat pencinta olahraga khususnya bola kaki yang kita lakukan melalui konsumen maupun lewat media-media masa ini ya ya sebagai pemeriksa dalam hal ini BD Teknis terkait ya kami yakin ya sidang ini ya bisa dapat memutuskan yang terbaik bagi masyarakat kota ini lebih khusus untuk pembangunan stadion ini karena kita rencanakan tahun depan ini kita sudah bisa melaksanakan fisiknya setelah kita mempersiapkan dokumen-dokumen sesuai aturan yang berlaku untuk memulainya satu kegiatan pembangunan di kota ini ia bahkan mengakui jika secepatnya rekomendasi Amdal dikeluarkan stadion tersebut mulai dibangun tahun 2021 mendatang Semi Penjalang CWM Channel